Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan seterusnya Kita akan membagi 6 maupun 8 menggunakan bilangan 2 terlebih dahulu Apabila tidak bisa kita coba dengan 3 dan seterusnya Pohon faktor dari 6 6 dapat kita bagi 2 Hasilnya 3 3 merupakan bilangan prima Ketika sudah menghasilkan bilangan prima Maka pohon faktor kita anggap sudah selesai 8 8 dapat kita bagi 2 Hasilnya 4 4 dapat kita bagi 2 Hasilnya 2 Selanjutnya kita menuliskan faktor resasi prima dari 6 dan 8 Berhentikan pohon faktornya 2 dikali 3 8 2 2 nya berapa? Ada 3 2 pangkat 3 Dikali 2 pangkat 3 saja ya 2 pangkat 3 Karena hanya ada 2 Bagaimana cara mencari KPK nya? Untuk mencari KPK kita menggunakan seluruh angka yang ada di dalam faktor resasi prima Apabila ada yang sama namun berbeda pangkatnya Kita menggunakan yang paling besar 2 pangkat 3 dikali 3 8 dikali 3 Sama dengan 24 Cara mencari FPB nya Kita hanya menggunakan angka yang terdapat di kedua faktor resasi prima 3 hanya ada di 6 dan 8 Sehingga tidak kita gunakan 2 terdapat 6 dan 8 Sehingga kita gunakan Kalau KPK tadi menggunakan yang paling besar Kalau FPB justru menggunakan yang paling kecil Berarti 2 Kita telah mendapatkan KPK dan FPB dari 6 dan 8 KPK nya 24 FPB nya 2 Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh